bismillahirrohmanirrohim semoga kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi rekan-rekan semuanya hari ini kita akan membuat video tes beban kepada juran Oregonian yang kemarin sudah kita review jadi juran Oregonian ini panjangnya 360 dan warnanya itu sangat bagus ya kombinasi warnanya itu ada gold, orange, sama putih oke teman-teman sebelum masuk ke tesnya silahkan untuk di subscribe, like, komen kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan ke kami ada kekurangan-kekurangan kami oke langsung saja kita lihat seperti apa tes beban juran Oregonian ini jadi teman-teman juran Oregonian ini bahannya dari fiber ya jadi belum diapapakan atau kosongan aja ujungnya sudah seperti itu sudah mentul-mentul jadi untuk teman-teman yang suka mancing water atau microfishing dan sebagainya bisa pakai ini, ini aslinya sangat lentur sekali coba kita hentakkan tuh kelihatan kan kelihatan dia sangat lentur sekali jadi kembalinya ke posisi semula itu sangat, ini agak lama ya jadi dia banyak gerakan dulu seperti ini posisi kosongnya nah teman-teman karena lihat kelenturan dari kosongan atau tanpa bebannya si juran Oregonian ini kita coba dengan beban kita yang paling ringan ya, yaitu 50 gram nah seperti ini ini 50 gram teman-teman jadi kalau teman-teman dapat ikan bobot 50 gram nanti aksi nya akan seperti ini dan masih sangat ringan ya untuk si Oregonian 20 gram oke selanjutnya teman-teman kita pakai yang 100 gram nah ini 100 gram masih sangat mumpuni untuk 100 gram nya beban selanjutnya kita pakai yang 200 gram ini dengan beban 200 gram seperti ini ya teman-teman sudah mulai parabola tapi untuk pembagian beban nya menurut saya bagus sih jadi bending nya itu lengkungannya dia rata ya kalau dari sini tapi kalau dari samping mungkin teman-teman bisa memberi masukan ke kami oke teman-teman tes beban selanjutnya adalah 500 gram ini saya sudah mulai pakai ancik-ancek ya karena tadi kita lihat kelenturan dari curaian Oregonian ini ya nah ini 500 gram bismillah nah dia masih bisa menaikkan dengan mudah ya teman-teman bagus sekali dan kulit sekali 500 gram ini kalau ukuran ikan sudah lumayan besar ini 500 gram 1 kilo oke teman-teman karena kemarin 2 juran kita KO di angka 700 gram yang 500 gram tadi kita tambah 100 gram dulu ya jadi ini pakai beban 600 gram bismillah barangkali dia masih kuat oke nah jadi seperti ini ya teman-teman beban 600 gram masih kuat untuk curaian Oregonian oke ya teman-teman 700 gram kita sekarang ke 700 gram yang kemarin sudah meng-KO 2 juran kita ya apa mungkin si Oregonian ini kuat kita coba dulu ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim semoga kuat ambil sisi sebelah ini aja nampangnya biar kuat wah ternyata dia kuat di angka 700 gram teman-teman Oregon neon saya kira lagi dia akan patah di angka ini bagus sekali oke teman-teman karena dia itu lolos di angka 700 gram kita tambah lagi 1 kita tambah lagi 100 gram ya jadi totalnya sekarang 800 gram coba 800 gram oh masih kuat teman-teman 800 gram bahan fiber itu memang sangat kulit sekali ya ini ini susah loh jadi di tangan itu udah mulai berat 800 gram ya teman-teman 800 gram tes bisa dilewati juran Oregon neon sekarang kita ganti dengan yang 1 kilogram dan nanti ketika ini lolos dari 1 kilogram kita spray saja jadi memang betul-betul-betul bagus ya juran Oregon neon ini dia sangat kulit oke kita coba keban 1 kilogramnya ya cukup 1 kilogram supaya jurnya kuat teman-teman ini masih ngambat ini masih ngambat 1 kilogram 1 kilogram hebat sekali jadi kalau bahan fiber itu memang ulet dan kuat sekali oke teman-teman seperti itulah tes juran Oregon neon ini ya luar biasa 1 kilo terangkat jadi gak usah kita patahkan aja karena memang dia itu juran lentur dan teke bisa mengangkat 1 kilo kemarin kebetulan ada pertanyaan ini teman-teman jadi mas gimana kalau kita ngambil ikannya tapi kita ngangkat jurnya pakai 2 tangan dan anjik-anjik itu pertanyaan yang bagus sekali menurut saya jadi tes juran yang kita lakukan ini sebenarnya lebih bagus di aplikasikan ketika kita mancing di kedalaman di atas perahu, jigging, dan sebagainya ya jadi untuk yang kita lakukan ini kalau kita pakai juran teke kan air di depan itu ikan cenderung menarik ke depan atau ke samping jadi kami belum memikirkan atau belum punya cara yang paling bagus untuk mengetes bagaimana angka-angka itu bisa muncul kita menariknya dari depan itu belum ketemu jadi kita anggap aja beban yang ditarikannya dari depan itu kita tes dengan dari atas seperti itu mungkin itu bisa menjawab pertanyaan atau mungkin teman-teman ada kata-kata lain yang lebih gampang karena ini spontan juga jadi saya tadi kebetulan ingat oke terima kasih sudah menyaksikan teman-teman seperti itulah tes juran perkenaan ini sangat luar biasa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati